selamat menikmati selamat menikmati ilmu Nahu merupakan langkah awal yang harus kita pelajari untuk membaca bahasa Arab kosongan yang tidak ada harkat dan tidak ada syakal atau membaca teks-teks kitab kuning atau kitab gundul maka sebagaimana saya sampaikan bahwa gaji Nahu itu adalah mempelajari tentang bagaimana cara membaca akhir kalimat jadi masih seputar pembahasan kalimat pada kesempatan kali ini kita akan mencari tahu atau bagaimana cara mengenal kalimat bahwa kalimat itu tidak lepas dari fi'il isim dan huruf jadi baik itu di Al-Quran maupun hadis dan teks-teks yang berupa bahasa Arab tidak akan lepas dari ketiga kalimat ini maka bagaimana cara mengenal cara mengenal dari masing-masing kalimat baik itu fi'il isim maupun huruf itu ada dua cara pertama kita akan mengenal melalui definisi atau ta'rif kemudian bisa kita kenali dari tandanya masing-masing maka kalau kita lihat apa sih sebenarnya fi'il isim dan huruf simpelnya fi'il itu adalah kata kerja sedangkan isim itu adalah kata benda sedangkan huruf adalah kata sambung maka kalau kita lihat disini contohnya misalnya kita ambil dari Al-Quran maka khutama disini dikatakan kalimat fi'il karena disini berupa kata kerja yaitu artinya mengunci kemudian Allahu adalah kata benda karena sebuah nama yaitu maka dinamakan kalimat isim sedangkan Allah disini kata sambung yaitu kata yang menjadi penyambung pada kalimat sesudahnya maka disini dinamakan kalimat huruf sedangkan kalau kita lihat pengertian dari masing-masing kalimat menurut ulama nahu atau menurut kitab-kitab nahu seperti halnya jurnia atau sejenisnya maka kalimat itu kalimat fi'il itu adalah kalimat yang mempunyai arti zaman mempunyai arti plus ada zamannya itu maksudnya sedangkan isim itu adalah kalimat yang mempunyai arti plus tidak ada zaman jadi ada sedikit persamaan persamaannya adalah sama-sama mempunyai arti sedangkan mempunyai arti dan kalau fi'il ada zaman ada waktunya sedangkan fi'il sedangkan isim tidak ada waktu atau tidak ada zaman jadi yang dimaksud zaman ini adalah waktu misalnya sudah atau sedang atau akan itu yang dimaksud zaman beda dengan huruf huruf ini adalah kalimat yang tergantung pada kalimat lain maksudnya adalah ini akan mempunyai arti apabila digabungkan dengan kalimat lain misalnya tadi ala kemudian kalau kita simpulkan bahwa pengertian dari fi'il itu adalah kalimat yang mempunyai arti plus ada zaman kemudian isim itu kalimat yang mempunyai arti namun tanpa zaman sedangkan huruf mempunyai arti tapi dengan syarat ada kalimat lain oke kalau kita contohkan tadi ini contohnya masih sama bahwa khotama ini dikatakan kalimat fi'il karena ini kata kerja tadi mempunyai pekerjaan kalau kita lihat dari definisi ini ini mempunyai arti ini maksudnya mempunyai arti dengan sendirinya misalnya khotama khotama itu kalau kita lihat terjemahannya artinya mengunci tapi disini mempunyai zaman apa zamannya jadi disini ada waktunya apakah sudah mengunci sedang mengunci atau akan mengunci jadi kita akan mempelajari itu tergantung dari bentuk fi'ilnya nanti ada bentuk-bentuk fi'il ada tiga macam bentuk fi'il maka kita bisa menentukan waktunya atau menentukan zamannya kebetulan disini fi'ilnya fi'il madhi maka fi'il madhi itu zamannya adalah sudah jadi khotama kalau kita lengkapi terjemahan ini maka kita bisa mengartikan khotama telah mengunci kemudian Allahu disini adalah kalimat isim ini mempunyai arti artinya adalah Allah Tuhan tapi disini tidak ada zaman kalau disini ada zaman kita akan mengartikan misalnya Allahu sudah Allah sedang Allah tidak cocok atau tidak pas beda dengan khotama tadi sudah mengunci sedang mengunci akan mengunci jadi pas seperti ini kemudian kalau kalimat huruf ini kalimat lain maksudnya digabungkan dengan kalimat lain kalau ada kulubihim baru Allah ini mempunyai arti atas setiap hati mereka misalnya jadi ini tergantung dari kalimat setelahnya tapi saya rasa di Al-Quran semuanya digabungkan di dalam kitab-kitab apa yang berbahasa Arab Allah ini atau kalimat huruf semisal Allah pasti ada kalimat yang menjadi sambungan atau kalimat lain yang terletak setelahnya maka disini dinamakan kalimat huruf kalau kita dari pengertian masih bingung maka kita harus melihat tanda-tanda dari kalimat itu sendiri kita lihat bahwa tanda kalimat fi'il antara lain pertama adalah jadi disini kode kalau dimasuki kode maka dipastikan kanah disini kode kanah lakum dipastikan kalimat setelahnya adalah kalimat fi'il begitu juga sin begitu juga sin sin disini ya maksudnya sin yang berharga fat maka disini kalimat fi'il yakulu dipastikan kalimat fi'il kemudian sofa begitu juga tak seperti ini contohnya tak yang masuk pada kalimat fi'il sekaligus menjadi tanda bahwa yang mengerjakan adalah maaf yang mengerjakan adalah perempuan ini namanya tatanis kultu disini tak hanya dinamakan tak fa'il kenapa karena disini adalah yang mengerjakan ini pekerjaannya kultu kult berkata saya atau saya berkata non-taukit non yang mempunyai arti menguatkan yang nanti mempunyai arti sungguh non-jamaniswa adalah non yang masuk sekaligus menjadi tanda bahwa yang mengerjakan adalah perempuan banyak ya maaf itu adalah sebagai tanda ianya disini iya disini tanda bahwa ini adalah satu perempuan yang diajak bicara oke sebenarnya cara menghafal ini ini kalau saya lihat fungsi dari nazom inilah fungsinya bahwa kalau kita ingin cepat belajar kita kita cepat menghafal maksudnya kita hafalkan melalui nazom maka disitulah fungsinya nazom imriti nazom alfiah dan lain semacamnya jadi kita tinggal baca disini saya ambil dari kitab imriti dan itu mungkin sudah mewakili sedangkan kalimat isim tandanya itu diantara lain adalah ada alnya jadi kalau ada alnya itu dipastikan kalimat isim bisa dimasukkan tanwin ini diadatan win tapi kalau kita lihat dalam kita kuning misalnya karena tidak ada harganya kita bingung maka dari itu kita harus mengenal di definisi kalau kita tidak bisa melihat dari tandanya maka kita harus melihat definisinya melihat arti yaitu nanti didukung dengan ilmu ilmu sorof kita belajar mencari arti kata melalui kamus dan semisalnya kemudian kalau jar dipastikan itu kalimat isim kemudian dimasukkan huruf jar maka kita harus mengenal huruf jar itu seperti apa jadi kalau kita mau gampang mau simple kita hafalkan ininya oke kita tiba waktunya untuk mempraktekan disini sudah saya siapkan praktek mengenal kalimat yaitu fi'il isim dan huruf disini warnanya disesuaikan berarti yang merah ini kalimat fi'il isim kemudian huruf yang kuning sedangkan yang donker tadi ini yang warna biru donker adalah kalimat isim kita buahka min nikahi misalnya kita buahka min nikahi jadi disini kalimat isim maka kita lihat dari definisinya kitab kita kira-kira maknanya apa kitab kitab itu adalah benda oh ini kalimat isim kemudian dari tandanya tandanya adalah tanwin ini sebenarnya ada tanwin namun karena dimotofkan atau disandarkan pada kalimat setelahnya tandanya dibuang akami juga kalimat isim disini jar tandanya akami kalau kita melihat artinya akam itu adalah hukum hukum ya hukum itu yang jelas adalah benda hukum hukum karena ini jamak bentuknya anikai juga kalimat isim wah disini kata sambung jadi kalimat huruf ma disini kalimat isim ini mempunyai arti sesuatu ya ta'an laku yang berhubungan berarti berhubungan berhubungan itu adalah kalimat fi'el kemudian bi ini kalimat huruf hi'nya kalimat isim bihi dengan maka bi'nya mempunyai arti dengan itu adalah penghubung hi'nya itu adalah isim domir namanya atau kata ganti minal akami disini kalimat huruf kemudian akami disini kalimat isim jadi kita akan mengenal melalui tanda sekaligus definisi kalau kita bingung dengan tandanya maka kita harus melihat maknanya kalau tidak tahu maknanya kita melihat tandanya jadi itulah saling mendukung antara pengertian atau definisi dengan tanda masing-masing dari kalimat itu oke mungkin itu hanya sebagian dan nanti saya akan baca bismillah rahmanul rahim kitab wakamin nikahi wama yata'allaku bihi minal ahkami wal qada'ya wafi ba'din nusakhi wama yatas'ilu bihi minal ahkami wal qada'ya wahadih kalimat sakitatun min ba'din nusakhi al-matani wal nikahu yutlaku lughatan ala dhommi wal wati wal akdi waitulaku syara'an ala akdin mustamilin alal arkani wasyuruti jadi kalau kita lihat maknanya oke kita sambil kasih makna kitabu ahka min nikahi kitab menjelaskan hukum hukum nikah dan sesuatu yata'allaku yang berhubungan bihi dengannya atau dengan nikah minalah kami baik berupa hukum wal kodaya maupun keputusan atau kesimpulan kesimpulan dari hukum hukum nikah wafi badin nusahi dan dalam sebagian redaksi wama yata'allaku melainkan menggunakan yata'allaku artinya sama saja yata'allaku ini berhubungan yata'allaku itu kalau yata'allaku artinya yang mempunyai hubungan juga atau mempunyai ikatan yang bihi dengan nikah minalah kami dari beberapa hukum wal kodaya dan keputusan keputusan wahadihil kalimatu dan ini al kalimatu wahadihil kalimati maksudnya wahadihil kalimatu sakit atun maksudnya dan ini kalimat sakit atun itu tidak disertakan atau gugur atau tidak diikutkan dalam sebagian mba dinosahil matuni di sebagian redaksi matan matan itu adalah aslinya kemudian syara itu kita sudah dikomentari wennikahu yutlaku sedangkan wennikahu adapun nikah yutlaku itu didefinisikan secara basah luatan alat domi terhadap pengumpulan atau ya berkumpul jadi kalau berkumpul itu namanya nikah secara bahasa ataupun watik dan akad wennikahu yutlaku dan didefinisikan secara syarak secara syarak seperti apa nikah adalah akdin mustahmilin yaitu terhadap akad mustahmilin alal arkan wasyurud yang berkaitan dengan rukun-rukun dan syarat-syarat jadi seperti itu jadi tinggal kasih makna kalau tidak tahu maknanya lihat dari tanda jadi itulah pengenalan terhadap kalimat melalui definisi atau ta'rif ataupun melalui tanda-tandanya akhirnya kurang lebihnya saya saya ucapkan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang dipahami akhirnya semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati